Hai ini udah kasar banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys masih inget fugu Eji yang waktu itu bearingnya kerosok-kerosok akhirnya saya belanja juga karena setelah dipikir pikir terus-terusan mau nunggu berapa lama nggak enak suaranya ini udah nggak enak ini udah saya bongkar juga nih nih yang kita beli sekarang ini Ezo Ezo Nah kelihatan siapa tahu nih Nah Ezo Japan 687 RS ini ada beberapa tipe ada ini kode 687 untuk ukuran tariha ini untuk ukuran lingkar luar 14 mm 13,9 atau 14 ya Nah maklumlah jangka sorong murah ya yang penting 13,9 itu kemungkinan 14 ini 4,9 itu kemungkinan 5 sama diameter dalamnya diameter dalam itu 7 7,1 malah mohon maaf ya jangkanya jangka sorong murah guys budget pelajar nah ini udah nol padahal coba kalau di zero-in penasaran tetep 13,9 iya ini udah 13,9 14 berarti ya ini 49 atau 5 ya 49 71 7 koma kali ya ketahuan lah ini tipenya lingkar luar 14 mili lingkar dalam 7 mili tebel 5 mili udah sama persis untuk pembelian bisa di Shopee Tokopedia bebas kalau perlu linknya boleh nanti tokonya saya cantumin kalau mau produknya langsung kebutuhan temen-temen pasti beda-beda nggak sama semuanya dan ini saya sengaja pilih yang 687 tipe RS RS itu sealnya karet bukan yang bentar yang dulu tuh yang pernah saya tunjukin oke nah ini kalau ini dulu saya pesan tipe ZZ ini misalkan kodenya apa nih ini nih ada nggak oh nggak ada ada nggak sih ntar ntar nggak ada tapi ini Ezo juga tipe ZZ coba saya lihat yang satu lagi ZZ itu penutupnya stainless jadi sealnya stainless kalau yang tipe RS atau 2RS kalau nggak salah ya itu penutupnya stainless apa karet ya nggak nggak ada kodenya nggak ada kodenya nggak ada kodenya tapi ini Ezo waktu belanja Ezo sih ih ngededak hilang perusahaan ada deh yaudahlah pokoknya begitulah ZZ itu tipe tutup logam lah ya stainless ya kalau RS karet kalau ini tanpa tutup kodenya seperti itulah kode kode bearingnya jadi siapa tahu ada yang mau beli mau tipe apa nah itu tinggal kalian pilih mau tipe tutup karet RS atau tutup apa tutup seng ya atau ammonium ini bisa dibuka guys ke ininya ke apa namanya keuntungannya ini bisa dibuka tapi saya lupa nyimpen jarum ini pakai kain aja keuntungan tipe RS itu bisa dibuka ya nggak muat harus jarum bentar ya nah ini udah ada jarumnya jadi buat maintenance ini bisa dibuka keuntungannya tipe karet harganya ini lebih mahal dikit tapi ini kayak ada plat besinya juga ya atau stainless lah ya pokoknya ada bahan logamnya juga tetep isiannya grease jadi gak kayak bearing keramik yang harus minyak yang satu lagi, eh ini udah ketutup nah yang satu lagi juga sama cuma yang saya baru lihat ternyata oh iya bener ini bisa dibuka ya untuk maintenance untuk pembersihan dan pemberian grease ulang ternyata ini ada dua, yang satu terisi grease, hampir penuh yang satu kosong mungkin disini nanti saya coba kasih minyak sedikit deh nah ini buka, tutup lagi nya gampang tinggal tutup lagi pasangin aja, ini saya kenapa pilih yang ini karena ini lebih mudah di maintenance ya buat dirawat lebih mudah, ini yang lama kita ganti dan lanjut kita bongkar aja ini sebetulnya udah aku buka udah saya buka bearingnya waktu saya ukur terus baru sempet belanja dan baru sempet bikin video juga intinya kalau kalau sebenarnya dari kemarin-kemarin bisa sih cuma dipasang langsung gitu ya cuma buat temen-temen barangkali ini mah barangkali bukan saya gimana gitu harus semua di videoin asalnya pengen pengen langsung dipasangin gak penasaran ya pengen dikerjain langsung cuma takutnya ada temen-temen yang perlu siapa tau ini mah udah gak semuanya nonton video ini jadi ini membuat yang perlu atau yang apa namanya lihat tutorial lah ya cara ngerawat atau apa ini cara saya kalau cara temen-temen pasti bisa lah ya sendiri-sendiri ini saya bearingnya suka nyangkut agak keras ya dong keluar oke di skip aja ya di part ini saya skip aja oke oke tinggal kita masukin aja sih sebetulnya kita keluarin dulu oh enggak betul ini mah di dalam ini nih yang perlu diambil nah washer ini ya yang baru tadi ini ada sealnya sebelah mana yang ada sealnya ada greasenya sorry nah ini temen-temen ya ini udah kebongkar sekarang bagian kita pasang tapi sebelum pasang saya mau kasih sedikit oil 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 supaya siapa tau lo beli cin gak tau ya cobain aja buat nambahin grease oke ya oke temen-temen sebentar ya saya izin dulu oke lanjut sorry tadi ada kepotong dulu sebentar kayaknya sih ini gak se lancar yang yang tanpa grease kayaknya ya eh apa ini tadi kan keliatan greasenya padat jadi saya gak tau mungkin smoothnya gak akan seperti yang full minyak kayaknya kita cek aja cobain pasang disini uh pas banget ini pas banget untuk ukurannya pas banget nah liat keputar kan gimana yang liatnya keliatan gak oke keliatan pas langsung kita tutup aja ini sealnya udah ada oh nah itu wasil terakhir terakhir lagi gak nempel baut eh gak nempel magnet oh iya buat temen-temen juga yang pake Fugo Eji tuh katanya banyak kejadian gearnya loss itu beberapa komenan dari temen-temen juga sih ada yang bagus Eji enak dipake tapi udah ganti 2 kali main gear ya mungkin juga harga ekonomis ya karena harganya ekonomis jadi gak akan sebagus merk-merk nomor 1 mungkin ya atau Fugo pun pasti punya yang bagusnya tapi mungkin bukan di Eji karena di Eji sendiri kan harganya sekitar range 400an ya jadi harap maklum aja kalau misalkan ada eh trouble kayak gitu-gitu yang mungkin mungkin untuk semua real mungkin itu terjadi entah itu giginya yang habis atau eh apa namanya ya yang stainless di main gear-nya tuh yang untuk drive power handle-nya itu lepas lepas gitu ikatan dengan main gear-nya gitu sepertinya itu kemungkinan antara gigi yang rontok atau main gear lepas dari ini nya nih asnya lah as main gear-nya oke ini udah bisa one way muter lanjut pasang washer ini saya cepet-cepet aja ya kalau yang gak tau bongkarnya mah atau ini mah belajar aja gak apa-apa penting kok biar bisa bongkar pasang sendiri wuhuu suaranya sudah hilang mantap gak ada salahnya buat mengenal sama piranti yang biasa kita pakai sendiri lebih bagus bah kalau kemarin trip terakhir tuh yang saya ketemu hiu paus gak tau saya upload gak ada sih beberapa yang di upload tapi gak jadi video full udah sepi nih wuu mantap bearing baru ya pastilah gak akan berisik ya itu trip terakhir tuh saya sempet trip lagi ke Indra Mayu bagian si night train yang oh iya di upload sama saya yang si night itu si night train yang kehujanan tapi alhamdulillah sih saya langsung evakuasi secepat mungkin realnya evakuasi di rumah ya karena kalau disana mah tetep gak selamat di di prahuma udah diikhlasin aja gak gak ke ini gak keselamatkan waktu di prahuma ini susah banget gak pas gak keselamatin dari hujan jadi yaudah ikhlasin aja kehujanan tapi sampai rumah saya bong saya bongkar sorry kaget bautnya kalau jatuh kecil banget saya bongkar bersihin lah semua realnya bahkan sampai saya regress ulang karena agak khawatir kemarin di dalam bodinya banyak banyak masuk ini banyak masuk air yang khawatir sih sebenarnya sisa-sisa air atau sisa-sisa garam menguap di kok lost wah berarti deratnya rusak iya kayaknya lost kita nah ini nih kejadian lost derat disini ini ada cadangan kita coba di lubang yang sebelah sini ya tapi sekarang malah kurang pas geser-geser dikit nyangkut susah amat nah ini ada dua lubang kayaknya udah sering dimakan atau bukan itu tempat sebelumnya saya kelupaan malah kayaknya sih itu tapi ya lupa nah ini malah kurang dikit gincangin dikit ya bongkar pasang terus cukup gak sih cukup jadi kelamaan masang ini nah oke udah pas pas tinggal masukin nah ini ada dua fungsinya kalau yang satu agak lost pasang yang satu lagi nah ini belum pernah dibikin jadi masih masih pagi segitu aja ini kuncian kelamaan sorry nanti saya potong aja videonya takut kelamaan nah ini dulu sealnya disini juga kalau mau gak ada salahnya kalau saya kalau saya suka kasih minyak disini biar lebih biar lebih lancar gak ada kesekan antara menshaft sama menshaft sama pinion sama pinion gear biar gak terlalu banyak kesekan jadi saya suka kasih minyak disitu oke tinggal in udah yang kecil-kecilnya doang nih susah ini ag lebih gampang daripada si night kemarin susah banget buka pin disitunya si minyak dikit boleh ya nah udah selesai safety sih tapi lebih ribet teknologi real jaman now yang pake pin disini pake ball bearing lebih safety tapi lebih ribet untuk disini aman udah bagus untuk yang tadi ya yang main gear itu kalau rontok itu nya banyak katanya spare part nya mau di toko hijau toko oranye sebutin aja kali ya tokopedia ada di sopii ada bebas saya juga belum tau tapi kalau nanti perlu siapa tau perlu nanti saya coba cantum minyaknya aja boleh lah untuk pembelian siapa tau ada perlu oke hening lagi gak ada suara yang mengganggu lagi supaya clickernya bisa lebih dinikmati lagi ya bunyi clickernya puku EG 1000 dengan bearing baru oke gitu temen temen ya bearing nya udah diganti pakai EZO 6872RS untuk tutupnya seal karet ya kalau yang mau seal besi atau seal stainless yang permanent berarti ya itu 687ZZ kalau yang terbuka ya banyak lah kalau terbuka membebas dari yang harga 6.000 sampai harga 20 sekian ribu ada dan kebetulan yang ini saya harga 26.000 bisa dibilang salah satunya ya dari beberapa pilihan sedikit sedikit banget pilihannya yang untuk bearing 6872RS itu yang tutup seal karet dari merk EZO dari merk EZO kalau dari merk lain ada ASB atau dari ASB atau NTN itu ada yang murah juga tapi kalau saya udah doyan EZO jadi ini pakai EZO gitu temen temen ya Fugue EG lama dengan bearing baru smooth lagi seperti baru gak terlalu banyak suara terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati